Back to GD Review, buat kalian yang baru memulai jadi content creator, Asus punya laptop yang cocok banget buat kalian, yaitu VivoBook Pro 14 OLED. Ya, Asus memang mendesain khusus VivoBook yang satu ini agar cocok banget untuk dimiliki anak muda yang punya demand tinggi akan tampilan layar yang cakep dan performa yang mumpuni untuk editing dan rendering. Sekilas, penampilan dan first impression yang kami dapat adalah ciri khas VivoBook yang agak kalem dengan pilihan warna Quiet Blue yang lebih mirip ke hitam-hitaman dan Cool Silver. Bobotnya hanya 1,4 kg dengan ketebalan 1,8 cm, compact banget untuk dibawa-bawa. Bagian depannya terdapat bump untuk membuat VivoBook 14 Pro ini tampil beda dibanding seri VivoBook yang lain. Display covernya berbahan metal, sementara cover sasis di bagian bawah menggunakan bahan polikarbonat. Sesuai dengan namanya, VivoBook Pro 14 OLED menggunakan panel OLED untuk display-nya dengan resolusi 2K, 16 banding 10, dan refresh rate 90Hz. Color gamutnya juga udah di CIP3 100%, keren banget buat segala aktivitas casual atau content creation. Asus juga udah menyediakan screensaver unik yang akan otomatis aktif pada saat laptop ini idle untuk mencegah burn-in pada layar OLED. Ditenagai oleh Intel Core i7 11th Gen 8 Series dan GTX 1650 dengan konfigurasi RAM 16GB DDR4 dan SSD 512GB, yang menurut kami cukup oke, nggak hanya untuk content creation, tapi juga desain dan multimedia user. Keyboardnya menurut kami agak sedikit berbeda, di mana kalau di seri-seri VivoBook sebelumnya, ada highlight kuning pada tombol Enter. Tapi pada VivoBook Pro 14 ini, tombol Enter-nya memiliki tone bergaris di bagian bawah yang kelihatan lebih clean dan nggak mencolok. Tombol Power-nya juga berfungsi sebagai fingerprint scanner untuk Windows Hello, dan touchpad-nya dibuat agak lebih besar. Untuk konektivitasnya udah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0, dan untuk webcam-nya kami suka banget, karena Asus memberikan privacy shield untuk VivoBook Pro 14 ini. Satu fitur yang terlihat kecil dan sepele, namun saya yakin banyak dicari oleh orang-orang di zaman sekarang. Baterainya berkapasitas 62Wh, yang menurut perkiraan kami harusnya cukup untuk pemakaian sekitar 7-9 jam tanpa charger. VivoBook Pro 14 OLED dibanderol dengan harga Rp 16.799.000 untuk versi Core i7, dan Rp 14.599.000 untuk versi Core i5. Selain itu, Asus juga meluncurkan VivoBook Pro 15, yaitu laptop 15-inch yang menggunakan RTX 3050, serta VivoBook Pro 14X yang memiliki spesifikasi lebih gahar dengan Asus Dialpad yang bisa diintegrasikan dengan berbagai software multimedia dan desain keyboard two-tone ala-ala Keychron. Bagaimana pendapat kalian mengenai VivoBook Pro series dari Asus? Silahkan leave a comment dan jangan lupa subscribe jika kalian suka. Stay curious, and we'll see you in the next video! Terima kasih telah menonton!